Halo Sobat Sosial, ada informasi yang sangat penting bagi keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan dan KPM Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT bahwa ada apa di tanggal 15 dan di tanggal 17 Tentunya hal ini wajib diketahui oleh KPM PKH dan KPM BPNT Nah bagaimana informasinya? Simak terus video ini sampai tuntas Program Keluarga Harapan atau PKH adalah program pemberian bantuan sosial tunai bersyarat Kepada keluarga miskin dengan tujuan Meningkatkan taraf hidup Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal Untuk mendapat bantuan PKH harus memiliki minimal salah satu komponen Yaitu komponen kesehatan dengan kategori ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun Komponen pendidikan dengan kategori anak usia SD, SMP, dan SMA Komponen kesejahteraan sosial dengan kategori disabilitas berat dan lanjut usia 70 tahun ke atas Bantuan disalurkan setiap 3 bulan Cek daftar kepesertaan Bansos PKH melalui cekbansos.kemensos.go.id Jika menemukan masalah laporkan ke 021-3144-321 Atau di whatsapp 0811-1500299 Ayo kita ke awal bantuan sosial PKH untuk Indonesia Sejahtera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, salam sejahtera, dan Om Swastiastu Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Tentunya kabar yang sangat luar biasa Tetap terjaga kesehatan Dan selalu diberikan rejeki yang melimpah Dari Tuhan Yang Maha Kuasa Amin Nah Sobat Sosial Saat ini saya akan memberikan informasi kabar yang sangat penting Yang wajib diketahui oleh KPM PKH dan juga KPM BPNT Hal penting tersebut terkait dengan ada apa di tanggal 15 September Dan di tanggal 17 September Nah, sebelum saya melanjutkan informasi ini Bagi Sobat Sosial yang mungkin baru saja bergabung di channel ini Mohon dukungan untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya Sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini Bagi Sobat Sosial yang merasa info ini bermanfaat Silakan untuk saling berbagi informasi dengan cara membagikan info ini ke media sosial yang lain Baik di media sosial Facebook ataupun di group WhatsApp Jangan lupa untuk di klik like jika video ini juga bermanfaat Dan jika ada yang ingin ditanyakan silakan langsung bertanya pada kolom komentar YouTube Nanti kami akan jawab lewat chat juga bisa dijawab lewat video-video yang terbaru Bagi Sobat Sosial yang sudah like, share, dan komen juga subscribe Tentunya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih Saya akan melanjutkan informasi ini Oke Sobat Sosial kita langsung pada informasi ada apa di tanggal 15 dan 17 September Nah Sobat Sosial kita tahu bersama bahwa saat ini Ibu Menteri Sosial Ibu Tririsma hari ini Itu telah melakukan sidak dan bahkan sedang melakukan sidak Di beberapa wilayah atau daerah seperti di wilayah Bandung Wilayah Jember, wilayah Lumajang, juga wilayah Pekanbaru, wilayah Aceh, dan wilayah-wilayah yang lain Begitu banyaknya persoalan masalah Bansos yang ditemukan oleh Ibu Menteri Sosial Ibu Tririsma hari ini terkait masih banyak KPM yang tidak melakukan transaksi Yang diakibatkan karena masih banyaknya bahkan ribuan banyaknya kartu KKS Itu belum didistribusikan ke keluarga penerimaan manfaat oleh pihak Bang Himbara Nah Sobat Sosial oleh karena itu Menteri Sosial Tririsma hari ini Menteri Sosial Tririsma hari ini Telah mengirimkan surat percepatan penyaluran distribusi kartu KKS Yang belum terdistribusi agar segera dilakukan pendistribusian kepada keluarga penerima manfaat oleh pihak Bang Himbara Dan batas waktunya itu sampai pada tanggal 15 September ini Nah semoga penerima bantuan PKH dan bantuan BPNT yang mungkin saat ini belum mendapatkan kartunya Itu sebelum tanggal 15 semoga itu bisa segera tersalurkan pendistribusiannya Namun ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan pendistribusian dengan alasan beberapa hal Antara lain yang pertama jika misalnya ada kartu KKS yang ganda baik penerima PKH atau penerima BPNT Pihak Bang itu tidak boleh menyalurkan kepada keluarga penerima manfaat Maksudnya adalah jika misalnya KPM tersebut sudah mempunyai kartu KKS dan masih ada lagi kartu KKS yang di Bang Sehingga bank tidak boleh menyalurkannya karena itu dianggap sebagai ganda atau memegang dua kartu Karena itu pihak Bang Himbara tidak boleh menyalurkannya Yang kedua jika kartu KKSnya itu ternyata saldo nol juga pihak Bang Himbara belum boleh untuk melakukan pendistribusian kepada keluarga penerima manfaat Dan juga jika misalnya kartu KKS tersebut belum dilakukan setting e-wallet Tentunya ini juga tidak boleh dilakukan pendistribusian kepada keluarga penerima manfaat Selanjutnya jika misalnya ada kartu KKS yang sudah tertop up dan bahkan tidak melakukan transaksi kurang lebih 90 hari Atau 3 bulan lebih tentunya kartu KKS tersebut akan dibekukan atau di-freeze Nah tentunya ini menjadi tugas pendamping yang akan melakukan edukasi kepada KPM Bahwa jika tidak melakukan transaksi secara berturut-turut kurang lebih 3 bulan Dan tentunya hal ini akan dilakukan pembekuan Dan tentunya akan bisa dilakukan penerikan jika misalnya proses pembekuan itu sudah dibuka kembali Artinya sudah bisa dicairkan lagi Jadi sekali lagi bahwa di tanggal 15 September itu merupakan batas waktu atau batas akhir pendistribusian kartu KKS bagi KPM PKH dan juga KPM PPNT Dan selanjutnya di tanggal 17 September itu merupakan batas waktu atau batas akhir pelaporan pendistribusian kartu KKS yang dilakukan oleh pihak Bank Himbara Tentunya hal ini akan dilaporkan langsung kepada Kementerian Sosial atau kepada Ibu Tri Risma hari ini Berapa banyak KKS yang sudah terdistribusi dan berapa banyak yang belum terdistribusi beserta dengan alasan-alasannya Sehingga disini ada transparansi antara pihak Bank Himbara dengan Kementerian Sosial Nah Sobat Sosial itulah informasi yang bisa saya sampaikan saat ini Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan edukasi buat kita semua Terima kasih salam sosial dan salam PKH Yuk manfaatkan bantuan PKH dengan bijak dan tepat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!